Kesorotan lain pemirsa, kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi saat Tepo KS Bara pada Januari 2024 lalu, masuki babak baru. Laporan Pemprov Jambi ke Polda Jambi kini telah sampai pada sidang terdakwa. Kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi saat Tepo KS Bara pada Januari 2024 lalu berbuntut panjang. Laporan pemerintah Provinsi Jambi ke Polda Jambi saat ini tahap demi tahap sudah berprogres. Saat itu polisi memulainya dengan identifikasi pelaku yang ada dalam video seiring dengan rekonstruksi di TKP pasca aksi demoanarkis tersebut berhasil diredam hingga ketahap berhasil menetapkan tersangka dan kini sudah mulai disidangkan. Dikatakan oleh Subarjo selaku humas pengadilan tinggi Jambi di Victor dan HI, saat ini satu terdakwa berinisial SS telah disidangkan dan ditutup oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan kurungan penjara dua tahun dipotong masa tahanan. Lanjutnya dalam persidangan yang digelar telah langsung dilakukan pledoi secara lisan oleh terdakwa dengan peminta keringanan untuk kesidang putusan ungkapnya akan digelar dalam waktu dekat. Untuk terdakwa atas nama sasikosuara tadi sudah dituntut oleh penonton umum. Tadi dituntut dua tahun potong masa tahanan yang sudah dijalani. Jadi tadi sudah langsung juga mengajukan pledoi secara lisan yang intinya juga monkering. Kemudian ditunda untuk keputusannya ke depan. Berarti sudah lanjutkan ke depan lagi kan? Ketusan. Ketusan. Ya. Ketusan. Halim Andrian, Jack TV melaporkan.